Intro Pagiat media sosial dan dosen Universitas Indonesia, Adi Armando, menjadi korban pengeroyokan saat ikut demonstrasi di depan gedung DPRD. Berdasarkan keterangan dari pihak kepolisian, Adi dikeroyok masa yang bukan berasal dari kelompok mahasiswa. Kehadirannya bertujuan untuk membuat konten di kanal Youtube Pergerakan Indonesia untuk semua, PIS, dan ia merupakan Ketua Umum PIS. Adi menyatakan kalau PIS tidak akan menjadi sebuah partai politik, meskipun sudah mendapat pengesahan sebagai badan hukum dari Kementerian Hukum dan HAM. Dirinya menegaskan, PIS akan fokus pada pergerakan dari elemen masyarakat dan tanpa terafiliasi kepentingan politik. Beberapa anggota PIS juga merupakan politisi, salah satunya politisi PDIP Rikedia Petaloka. Adi menyatakan alasan berdirinya gerakan PIS berkaca pada gerakan masyarakat di berbagai negara. Menurutnya, gerakan itu didasari dari kelompok yang tidak membeda-bedakan agama, suku, dan ras. Sebelum mendirikan PIS, ia aktif bersuara di media sosial, dan ia juga bersatu sebagai dosen di Universitas Indonesia. Adi tercatat sebagai pengajar di jurusan ilmu komunikasi, fakultas ilmu sosial dan politik di Universitas Indonesia. Adi tercatat pernah berkecimpung di industri media masa dan pernah menjabat sebagai anggota Komisi Penyiaran Indonesia. Terima kasih telah menonton!